Saudara antisipasi ledakan jumlah penduduk miskin menjadi pekerjaan rumah bagi Komite Pemilihan Ekonomi Nasional. Jangan sampai buntut COVID-19 menenggelamkan lebih banyak orang kejurang kemiskinan. Indonesia mesti waspada karena Bank Dunia memproyeksi dalam kondisi terburuk. Jumlah rumah tangga miskin bisa bertambah 920 ribu. Nah, data terakhir saudara, Maret 2020 ada 26,42 juta orang miskin di Indonesia. Setelah turun dalam beberapa tahun terakhir, jumlah orang miskin kembali naik di masa pandemi. Hampir 10% dari total penduduk Indonesia. Banyak faktor saudara. Namun utamanya matinya ekonomi di awal pandemi menggerus pendapatan masyarakat. Apalagi di sektor pariwisata. Nah, padahal banyak barang yang harus dibeli. Kita lihat di perkotaan seperti sebelah kiri saya. Lima komuniti teratas yang ikut andil dalam kemiskinan. 22% uang mereka dipelanjakan untuk beras. Sisanya biaya membeli rokok, kretek, filter, biaya tempat tinggal, telur, dan daging ayam. Dan secara ekonomi saudara, COVID-19 paling banyak memukul masyarakat miskin. Rentan miskin dan sektor informal. Kita lihat buktinya dari chart di samping saya ini. Ini adalah hasil survei Badan Pusat Statistik. Masing-masing menggambarkan responden dengan tingkat penghasilan berbeda-beda. Mulai dari di bawah 1,8 juta rupiah sampai yang paling ujung. Di kanan bawah, mereka yang berpenghasilan lebih dari 7,2 juta rupiah per bulan. Kompak dan serempak, sebagian besar responden mengakui pendapatannya turun. Tapi yang paling terasa ada di paling kiri atas. Yang berpenghasilan paling rendah, sebanyak 70,53 persen. Mengaku pendapatannya turun. Presiden Jokowi Dodo mewanti-wanti para penerima bantuan modal kerja tak menyalahgunakan dana bantuan dari pemerintah. Nantinya, total 12 juta pedagang mikro dan kecil akan mendapatkan bantuan modal kerja. Presiden Jokowi Dodo kembali membagikan bantuan modal kerja bagi sejumlah pedagang kecil dan mikro. Bantuan diberikan di Istana Kepresidenan dengan menerapkan prinsip jaga jarak. Bantuan bernilai 2,4 juta rupiah per orang. Dana tambahan ini diharapkan dapat membantu usaha pedagang kecil yang terpukul COVID-19. Jangan sekali-kali tambahan modal kerja ini dipakai untuk beli HP atau beli pulsa hati-hati. Saya ikuti loh ini, harus dipakai betul-betul untuk tambahan modal kerja.